Selamat pagi ibu, bapak, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya Mayur Santi Witte dari Kantor Humas Penggalangan Dana Teritori Jakarta. Sangat berterima kasih untuk waktu yang indah ini kami boleh berbagi kebenaran firman Tuhan. Kiranya perenungan firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat kita semua. Sebelum kita membaca Alkitab, terlebih dahulu kita berdoa. Bapak di surga kami datang mengucap syukur untuk waktu ini kami boleh sama-sama berbagi firman Tuhan. Dan kami memohon hikmat dari Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada kami kata-kata kalimat untuk menyampaikan berbagi firman dan kebenaranmu. Berikan juga kepada kami semua kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berikanlah kepada kami waktu yang baik ini, konsentrasi yang baik untuk kami dapat memahami firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Pagi ini kita diberi kesempatan untuk membahas dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Sudaraku ayat ini adalah potongan dari satu perikop yang berjudul Memberi dengan sukacita, membawa berkat. Akhir-akhir ini ada satu kisah yang menjadi populer dikirim di begitu banyak WhatsApp grup dan juga WhatsApp pribadi. Kisah ini banyak dibahas sehubungan dengan peristiwa Rishi Sunak terpilih menjadi Perdana Menteri Inggris. Ia adalah Perdana Menteri pertama keturunan India di Inggris dan dia beragama Hindu. Kisahnya demikian. Pada suatu ketika seorang kondektur yang sedang bertugas di kereta api menuju Bangalore dari Mumbai menangkap seorang gadis yang bersembunyi di bawah korsi. Anak ini kira-kira berusia 13 tahun ataupun 14 tahun. Kondektur meminta gadis itu untuk menunjukkan tiketnya. Dan gadis itu dengan ragu-ragu menjawab bahwa dia tidak punya tiket. Segera kondektur menyuruh gadis itu turun dari kereta. Tiba-tiba sebuah suara dari belakang berkata, Aku akan membayarnya. Dan itu adalah suara dari ibu Usa Batakarya. Ia adalah seorang dosen. Ibu Batakarya membayar tiket gadis itu dan memintanya untuk duduk di dekatnya. Kemudian mereka melanjutkan pembicaraan. Siapa namamu? Tanya ibu Usa. Citra jawab gadis itu. Kemana kamu akan pergi? Aku tidak punya tempat untuk pergi, kata gadis itu. Kalau begitu, ikut aku, kata Nyonya Usa. Setelah sampai di Bangalore, Ibu Batakarya menyerahkan gadis itu kepada sebuah LSM untuk dirawat. Pada waktu ibu Usa Batakarya pindah ke New Jelly, Tiduanya kehilangan kontak satu sama lain. Dua puluh tahun kemudian, Ibu Usa Batakarya diundang ke San Francisco, Amerika. Beliau mendapat tugas untuk memberikan kuliah di sebuah perguruan tinggi di sana. Suatu kali, dia berada di restoran dan sedang makan. Setelah selesai, dia meminta tagihan. Tetapi ia diberitahu bahwa tagihannya sudah dibayar. Ketika dia berbalik, Dia melihat seorang wanita dengan suaminya tersenyum kepadanya. Nyonya Usa Batakarya bertanya kepada pasangan itu, Mengapa Anda membayar tagihan saya? Wanita muda itu menjawab, Ibu, tagihan yang saya bayar sangat sedikit dibanding dengan ongkos yang Anda bayar buat saya Dalam perjalanan kereta api dari Mumbai ke Bangalore. Dengan terharu, Kedua wanita itu segera berpelukan. Ah Citra, ini kamu, Kata Ibu Usa berseru dengan gembira. Dan wanita yang muda itu menjawab, Bu, nama saya bukan lagi Citra. Kini saya menjadi Ibu Sudah Murti. Dan di samping saya, suami saya Narayan Murti. Tentu kita pernah mendengar bahwa setelah kejadian itu, Bapak Narayan Murti menjadi salah satu Taipan di India. Ia mendapat julukan sebagai Bill Gates-nya India. Kekayaannya tercatat sebesar 70,2 triliun rupiah. Dan sekarang menjadi sorotan publik karena menantunya, Rishi Sunak menjadi Perdana Menteri Inggris. Ibu, Bapak, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Dari kisah ini kita bisa belajar banyak hal. Pertama, bahwa memberi itu sangat penting. Supaya ada orang-orang yang pas pada posisi sulit, Bisa bangkit kembali. Kita bisa dapat bayangkan jika saat itu tidak ada yang menolong Citra. Bagaimana nasibnya? Ada banyak sekali kisah orang-orang sukses Dan telah menjadi berkat bagi banyak orang di kemudian hari. Tetapi pada awalnya, mereka pernah hidup terpuruk dan dibantu oleh orang lain. Memberi itu sangat penting. Ada orang-orang yang pas dalam posisi sulit. Mereka perlu dibangkitkan. Itu sebabnya banyak NGO nasional dan internasional Yang bergerak di bidang kemanusiaan termasuk bala keselamatan. Berjuang menolong orang-orang yang terpuruk. Supaya pada suatu hari, Para penerima manfaat ini bisa sukses dan menolong orang lain pula. Jangan sampai kita lupa bergabung di dalam lingkaran kebaikan ini. Pertanyaan lain yang perlu kita jawab seputar memberi adalah Mengapa Tuhan ingin kita anak-anaknya memberi, berbagi kepada orang lain? Ayat yang ke-9 dari pembacaan ini, 2 Korintus pasal 9 ayat 9 menjadi salah satu jawabannya. Paulus menulis demikian, Ia membagi-bagikan maksudnya Tuhan Dan ia memberikan kepada orang miskin Dan kebenarannya tetap untuk selamanya. Dalam ayat 9 ini dinyatakan bahwa Rasul Paulus mengangkat sebuah pemikiran Allah Bapak kita mau supaya kita mengikuti modelnya Menjadi sama seperti dia Itu adalah salah satu tujuan pengangkatan kita untuk menjadi anaknya Supaya kita menjadi sama dengan dia Kalau Bapak kita suka berbagi Maka kiranya kita juga suka berbagi Bapak kita memperhatikan orang miskin Dan ia berharap kita juga melakukan hal yang sama Kepada bangsa pilihannya Israel Ia memberi perintah yang sangat penting Bahwa setiap kali kamu panen Kamu tidak boleh memangkasnya habis Meskipun itu kebunmu Harus disisakan untuk orang-orang miskin Dengan pengaturan itu Kita tentu ingat Ada seorang wanita muda bernama Ruth Yang baru datang ke tanah Israel Dalam kemiskinannya Dalam keterpurukannya Dia datang di ladang Untuk mengambil sisa-sisa panen di kebun boas Akhirnya dia bisa bangkit dari keterpurukannya Dan kemudian hari menjadi orang penting Dalam garis keturunan juru selamat dunia Jadi Dari semua berkat yang kita terima Ada bagian yang perlu kita sisihkan Untuk orang-orang yang terpuruk dan tidak mampu Kita tidak boleh menghabiskannya sendiri Meskipun itu kebun kita Pekerjaan kita Kantor kita Dan kita yang mengelolanya Tapi Tuhan mengajibkan kita Untuk menyisikan penghasilan kita Untuk mereka-mereka Yang tidak mampu Sebagai pelatihan buat umatnya Tuhan mengatur Ada orang yang memiliki lima talenta Ada orang yang memiliki tiga talenta Dan ada orang yang memiliki hanya satu Mengapa berbeda-beda? Supaya umatnya belajar Arti berbagi Yang baik Menolong orang yang lemah Yang talentanya banyak Dapat membagi berkat-berkatnya Kepada orang yang tidak mampu Tentu saja dengan maksud Bukan untuk gagah-gagahan Ataupun untuk menyumbungkan diri Karena bisa berbagi Tetapi Supaya hati Bapak yang penuh kasih itu Menjadi bagian dalam hidup kita Supaya kita semua Dapat memiliki hati Bapak Hati yang memberi Hati yang sangat indah Tuhan Yesus pernah mengatakan ini Bahwa adalah lebih berbahagia Memberi daripada menerima Lalu pernyataan ini Diulang kembali oleh Rasul Paulus Di dalam kisah Rasul 20 ayat 35 Rupanya Rasul ini Juga mengalami hal yang sama Dia kembali memberitakan Kebenaran itu Dari pengalaman hidupnya sendiri Bahwa adalah lebih berbahagia Memberi Daripada menerima Jangan heran Kalau Rasul Paulus adalah Salah satu Fundraising officer Di jamannya Yang mengumpulkan dana Dari jemaat di Makedonia Dan membagikannya Kepada orang-orang kudus Di Yerusalem Sudara ku ada banyak sekali Berkat yang dapat kita Peroleh pada saat kita memberi Tadi Kita telah belajar Bahwa Berkat pertama Ketika kita memberi Kita memiliki hati Seperti hati Bapak Kedua Seperti yang tertulis Dalam kisah para rasul Bahkan yang disebutkan Oleh Tuhan Yesus sendiri Bahwa kita menjadi Orang-orang yang Berbahagia Ketiga Di dalam ayat yang Kedelapan Yang menjadi pokok Bahasan kita hari ini Dari 2 Korintus Pasal 9 Dikatakan Bahwa kita Akan menerima Pelimpahan Kasih Karunia Kita tentu tahu Betapa indahnya Jika kita menerima Kasih Karunia Demi Kasih Karunia Karena kita semua Hidup Dari Kasih Karunianya Kempat Dari ayat Yang ke Delapan Tadi dikatakan Bahwa kita Akan senantiasa Berkecukupan Saudaraku Apabila kita Memperhatikan sumur Ketika air Dari sumur Itu ditimba Maka permukaan air Akan kembali Ketempat semula Tuhan mengatur Ada Extra Ordinary Diambil Tetapi Tidak berkurang Hidup Di dalam Laut Kasih Allah Itu Seperti itu Kita akan Dibuat Terheran Heran Kita berbagi Tetapi Kita tidak Berkekurangan Kelima Dikatakan Malah Berkelimpahan Dalam Pelbagai Kebajikan Satu Kebajikan Melahirkan Kebajikan Yang Lain Dan Orang Yang Melihat Akan Menjadi Tertarik Dengan Kesaksian Hidup Kita Bahkan Ikut Berbagi Semakin Banyak Orang Masuk Di dalam Lingkaran Kebaikan Semakin Banyak Orang Yang Ditolong Dan Kemudian Hari Orang Yang Ditolong Itu Menjadi Penolong Demikianlah Kita Menerapkan Firman Tuhan Dalam Hidup Kita Ibu Bapak Yang Diberkati Oleh Tuhan Tentu Akan Menjadi Sangat Bahagia Apabila Banyak Orang Boleh Menjadi Model Bagi Orang Percaya Dengan Hati Bapak Hati Yang Penuh Kasih Hari Ini Mari Kita Pikirkan Siapa Yang Perlu Kita Tolong Selamat Melayani Mari Kita Berdoa Bapak Di Surga Kami Berterima Kasih Boleh Belajar Dari Firman Hari Ini Boleh Melihat Teladan Yang Sangat Indah Dari Bapak Di Surga Dan Tuhan Yesus Selama Hidup Di Buka Bumi Ini Tuhan Bantu Kami Supaya Kami Pun Dapat Mengikuti Teladan Yang Tuhan Berikan Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amen Taking away My burden Setting my spirit Free For the wonderful Grace of Jesus Reaches me Wonderful The magic Grace of Jesus Deeper than the Mighty Rolling Sea Higher than the Mountain Rage Rage Like a Post Vision For me For me Rather than the Scope of my Transgression Shaking Rage apart In all my Sin And shame Oh Magnify the Precious Name of Jesus Praise His name Wonderful Grace of Jesus Reaching the Most Define By His Transforming Power Making God's Dear Child Purchased in Peace and Earth For all Eternity And the Wonderful Grace of Jesus Reaches Me Wonderful The magic Grace of Jesus Deeper than The Mighty Rolling Sea Higher than The Battle Grace Possification For Me Broader Than The Scope Of My Transgression Shaking Great Father All My Sin And Shame Oh Magnify The Precious Name Of Jesus Praise His Name Wonderful The Magistrate Of Jesus Deeper Than The Mighty Rolling Sea Higher Than The Bountain Sparkling Like A Fountain All Sufficient Grace For Even Me For Even Me Writer Than The Scope Of My Expressions Ring Your Father All My Sin And Shame Oh Magnify The Precious Name Of Jesus Praise The Name Of Jesus Wonderful Name Of Jesus Magnify His Holy Name Name Terima kasih telah menonton!